Si Raja Wali S.A.K.T.I.J.L.I.T. 10 Jahanam, siapa isterimu? Aku bukan isterimu dan aku tidak sudi menjadi isterimu. Jahanam macamu bentak huilan dan tangannya yang memegang pedang kemetar karena rasanya sudah tidak salur lagi untuk menyerang pemuda itu. Kongcu, gadis begini galak dan jahat, weh ngapa kau pilih menjadi isterimu? Mali, banyak gadis yang jauh lebih cantik dan lebih ramah daripada ini, kata Lai U.Y.I.N. Akan tetapi Kian Ki tidak mempelulikan ucapan cuyien. Dia tetap mindang huilan dan merasa betapa tanya masih besar terhadap gadis ini. Lan Moi, kau tahu aku amat mentaimu. Marilah pulang bersamaku, sayang, tidak sudi Lan Moi, mau tidak mau eh harus bersamaku karena engkau ah istriku. Terpaksa aku akan menggu kekerasan dan membawamu pulang, nanti dulu tiba-tiba Liu Chin langkah maju. Hem, engkau mau apa Ben Kian Ki semakin marah kepada Liu karena memang dia merasa cem melihat pemuda itu bersama tunangan cowok Kian Ki. Engkau tidak memaksanya, peduli apa kamu. Jangan mencapuri urusan rumah tangga orang. Hui adalah istriku, apasanku tanyanganmu bentak Kian Ki. Cinko, jangan ikut campur. Ini kan urusanmu, kata Ang Hwe Anil Cucu Y.I.N. sambil tersenyum mengejek. Dimana saja, kapan saja, terjak kejahatan, penindasan, dan kesewana-wenangan, itu adalah urusanku. Ti peduli siapapun pelaku kejahatan ipastiku tentang keparat kurang ajar. Liu Chin, wanita adalah istriku, apakah engkau hendak ihalangi aku membawa pulang istri pendekar? Macam apa engkau ini itg hendak mencampuri pertikaian anis suami istri Chow Kian Ki? Biarpun engkau mengenih Hwe Lan sebagai istrimu, akan tapi buktinya Hwe Lan tidak mengakui ia tidak sudi menjadi istrimu, tidak dimenuruti kehendakmu, tidak sudi dibalik ke rumahmu. Kalau engkau hendak memaksa, berarti engkau melakukan AAN dan penindasan. Aku terpaksa N menentangmu keparat busuk. Y.I.N. moi, kau hajar bocah kurang ajar ini, biar aku tangkap hulu istriku kata Chow Kian Ki dan cepat belah menubruk ke arah Hwe Lan dengan rangan totokan untuk merobohkan dan menangkap gadis itu. Namun Hwe Lan impet melompat ke kiri dan mengamuk elangan pedangnya yang dipergunakan untuk menyerang Kian Ki secara bertubi-tubi. Bagaimanapun juga, Hwe Lan bukan orang gadis lemah. Ia telah digembleng dengan ilmu silat tinggi oleh Tiong M. Cih Jin, maka ilmu pedangnya Uga Dajflesat sekali. Pedangnya lenyap beruk-difu menjadi gulungan sinar hijau yang M. J. nyambar-nyambar. Biarpun Kian Ki jauh lebih liai, akan tetapi karena dia tidak ingin melukai gadis yang dicintanya I.P.M. maka tidak mudah baginya untuk dapat menangkap Hwe Lan yang mengamuk dengan marah itu. Sementara itu, sambil tersenyum malnis Lai Cui Y.I.N. menghampiri Liu Chin Le Chin Ko, kita adalah sahabat baik. Untuk apa kita bermusuhan? Lebih baik cepatlah pergi dari sini dan jangan mencampuri urusan Kong Chu Chow Kian Ki, Henim, Lai Cui Y.I.N. Sekarang aku mengerti bahwa engkau adalah seokaj serigala berbulu ayam. Sekarang aku teringat akan cerita orang-orang dusun penelteng siluman rase itu. Sudah pasti engkau lah siluman rase itu mendengar ini, marahlah Ang Hwe Anil Cui Y.I.N. Biarpun ia tidak mencinta Liu Chin, tidak mungkin gadis yang membenci laki-laki ini dapat jatuh cinta. Kimun tadinya ia tertarik kepada Liu En yang sederhana dan lugu namun jah-nh dan tampan. Kini, rahasianya ditawil Liu Chin maka sambil mengeluarkan jerit melengking ia sudah mencabut it sedang merahnya dan menyerang dengan terpat dan kuat. Terang Liu Chin sudah siap siaga, tua tadi sudah mengeluarkan sepasang tongkatnya yang terselip di buntalan I.I.A.K. Yang lalu menangkis pedang Chu Ye Y.I.N. sekaligus balas menyerang dengan tongkat kedua. Kering terangga kembali pedang bertemu tongkat ketika Chu Ye Y.I.N. menangkis. Mereka segera bertanding dengan hebat. Sementara itu, Huilan masih terus mengamuk dan menyerang Kian Ki dergan penuh kebencian. Pedangnya beribah menjadi sinar kehijauan, akan tetapi kini Kian Ki juga mengeluarkan pedangnya yang bersinar hitam. Pedangnya adalah sebatang pedang mustika yang bernama Hek Keng Kiam, pedang baja hitam, yang amat kuat. Akan tetapi, dia menggunakan pedangnya hanya untuk R.Lindungi dirinya, untuk menangkisi P.H.Wilan. Dia sendiri membalas dan totokan-totokan tangan kirinya un merobohkan Huilan. Akan tetapi karena Sintang, pen sakti, yang dikuasai Kian Ki jauh lelekuat daripada Huilan, ketika pedih hitam itu menangkis pedang hijau, set kali kedua pedang bertemu Huilan R.S. Betapa lengannya tergetar hebat. Dia lama-kelamaan lengan kanannya semak lemah kehilangan tenaga. Lewat seki 30 jurus, akhirnya jari tangan Kak Kian Ki berhasil menotok jalan darah P.H.Wilan dan gadis itu terkuleroboh akan tetapi pedang Ceng H.W.A. masih tetap dipegangnya. Ia tidak marbangkit kembali karena tubuhnya menjal lemas dan seperti lumpuh. Yakin bahwa Huilan tidak mungkin dapat melarikan diri titik Kian Ki melompat dan membantu Cuye Ien yang masih bertanding seru melawan Liu Chin. Menghadapi Cuye Ien saja Liu Chin S. dah merasa repot untuk dapat mengalannya, apalagi kini Kian Ki maju memtu gadis itu. Liu Chin melawan Mati Tian, akan tetapi tiba-tiba sebuah iur merah kecil menyambar dan meruai pundak kanannya. Seketika pundak ilengan kanannya lumpuh, peganganlah tongkat kanannya terlepas dan siih temdangan yang menyusul dari kaki Ien Ki mengenai pahanya. Liu Chin teripar dan roboh. Bunuh keparat itu, Yien Moi Kata In Ki yang hendak menghampiri Hui Ien sedangkan Cuye Ien menghampiri Liu. Akan tetapi pada saat itu, tiba-iba terdengar bunyi lengking nyaring iri dari atas menyambar seekor burung ijawa li besar. Dengan kecepatan kilat LL lurung Raja Wali itu menyambar ke arah Ipala Cuye Ien yang menjadi terkejut dan Pat melempar diri ke bawah lalu berilingan agar terlepas dari ancaman kedua cakar burung. Burung Raja Wali itu kini menyambar ke arah Kian Ki, namun Kian Ki sudah melompat mundur dan barang itu luput. Burung Raja Wali terus iaja mengamuk, menyerang dua orang itu bergantian. Sementara itu, seorang pemuda pakaian serba putih sederhana, pemiang bukan lain adalah Sini Au Hiong, pendekar Raja Wali Sakti, si Lin, muncul dan cepat dia mengham Hui Lan dan sekali tangannya bergeke arah punggung dan pundak gadis si Hui Lan terbebas dari totokan. Gadis memandang dan ia teringat akan pemaneh pemilik Raja Wali yang dulu perh menolongnya dan menyelamatkannya persen pengeroyokan orang-orang jahat. Tetapi Han Lin hanya tersenyum kepanya lalu cepat Han Lin melompat arah Liu Chin la memeriksa keadaan Chin yang terkena senjata rahasia AHWA Piau, Piau Bunga Merah, ia tadi dilepas Cui Yien. Han Lin menoh dan mengurut pundak kanan Liu Chin membubuhkan obat gosok pada luka kadip pundak setelah mencabut Piau Gunerah yang menancap di situ. Seketir Liu Chin dapat bergerak kembali karp pundak dan lengan kanannya tidak lumpuh. Terima kasih, sobat kata Liu Chin i cepat dia melompat untuk menyamef tongkat kanannya yang tadi terlepas di tangannya. Ngut des pukulan jarak jauh tangan kiri Kian Ki menyepi petubuh Raja Wali akan tetapi cukup lut untuk membuat Raja Wali terpental beberapa puluh helai bulunya rontok. Lihat ini, Han Lin berseru kepada itrung Raja Wali. Tiau Ko, mundur burung itu mengeluarkan bunyi dan segera terbang Fliin jauhkan diri. Kini Kian Ki menjadi rah sekali kepada Han Lin yang sudah dicenggagalkan dia membunuh Liu Chin dan te itu saja akan menghalangi kehendak dia. Dan bocah berpakaian putih yang memiliki burung Raja Wali itu masih tampak begitu muda. Bocah lancang, mampuslah Kian Ki Jir seru nyaring, melompat ke depan dan eh telah berhadapan dalam jarak satu tembak dari Han Lin. Dia merendahkan diri, menyimpan pedangnya lalu mendorong dengan kedua tangan terbuka ke arah Han Lin sambil mengerahkan selu tenaga saktinya. Tenaga sakti Kian Kuat luar biasa setelah dia dibanjiri naga sakti dari Mendi Yang Tian Sian Su, juga menyedot sebagian T sakti dari Hong San Sian Su, In Yang Te dan Kuan In Su. Maka begitu dia mendorongkan kedua tangannya, hawapuran seperti angin badai melanda Han L pemuda ini sudah menduga akan ketsiatan tenaga lawan, maka dia pun R nyambutnya dengan tenaga leraes und melindungi dirinya. Wu-u-u tit des sebagai sehelai daun kering tertiup angin ke cecang, tubuh Han Lin terlempar jauh belakang. Akan tetapi tubuh itu tit terbanting jatuh, melainkan melayang D membuat putaran melangkah kembali tempat tadi, di depan Kian Ki dan berdiri sambil tersenyum, jelas Sam sekali tidak menderita apalagi terluk Kian Kai memandang dengan matlah terbelalak. Tidak mungkin ini, dikiri tadi dia memukul dasyat sekali, mengerahkan seluruh sinkangnya. Akan tetapi bocah itu hanya terlempar dan M layang kembali, bahkan sedikit pun ti terlukai. Siapa kau bocah lancang berani M campuri urusan orang lain bentak nih karena di samping kemarahannya, D juga heran dan ingin sekali mengetah siapa gerangan pemuda yang kelihatan masih remaja ini. Si Han Lin tersenyum dan dia puh mengamati pemuda gagah berpakaian mewah ini. Wah, sobat, pukuanmu tadi hebat sekali, sayang dipergunakan dengan kejam untuk membunuh orang. Kau ingin tahu namaku? Aku si Han Lin, dan engka siapa sih? Begini galak hendak membunuhi orang aku Chow Kian Ki, putra jenderal Chow, penasehat angkatan perang kerajaan. Gadis itu adalah istriku yang minggat bersama laki-laki itu, maka aku hendak mengambil istriku kembali dan membunuh laki-laki Jahanam itu dia menuding ke arah Wilan dan Liucin yang kini sudah mengeroyok Ang HW Anil Chulai Chuyen yang tampak kerpoten menghadapi pengeroyokan dua orangku. Mendengar keterangan Chow Kian Ki ini, Han Lin terkejut. Bukan terkejut mendengar pemuda gagah itu putra orang jenderal yang berpangkat tinggi, ilainkan terkejut mendengar bahwa Ong Hwilan yang pernah dikenalnya itu ternyata istri Chow Kian Ki yang minggat dan melarikan diri bersama pemuda yang terlukak pundaknya tadi. Dia tidak boleh gegabah, harus mengetahui benar duduknya perkara jangan sampai dia malah membela orang-orang yang jahat dan bersalah. Maka dia lalu melompat ke tengah antara tiga orang yang sedang berkelahi itu sambil berseru, tahan dulu melihat, pemuda yang tadi menolong mereka, Liucin dan Huilan biarpun sudah mendesak Lai Chuyen, segera melompat ke belakang N.E. tunda serangan mereka. Sebaliknya, Chuyen yang tadi melihat betapa Han Lin menolong Huilan dan Liucin, cepat menyerang pemuda itu dengan sambitan dua Ang Hw Apiau ke arah sepasang Meta. Han Lin sambitan itu dilakukan dari jarak D hanya sekitar tiga tombak. Dua si merah itu meluncur cepat sekali karena yang diserang itu Meta, baik satu tubuh paling lemah, maka tentu saja I merupakan serangan yang amat berbahaya. Tentu saja Huilan dan Liucin menja terkejut sekali dan marah melihat C.Y.I.N. menyerang orang yang hanya mele'e mereka dengan kera demikian. Cerangnya akan tetapi dengan tenang saja Hal Lin menggerakkan tangan kirinya. Cep, cep dua buah senjarah Hasya itu menancap di celah-celah jar tangannya. Kemudian dia yang menggerak tangan kiri itu ke arah Chuyen. D sinar merah itu meluncur sedemikian cepatnya sehingga Chuyen tidak sempah mengelak lagi. Tau-tau dua batah piau bunga merah penghias rambut I sudah bersarang kembali di rambutnya akan tetapi ujung tangkai penghias rambut yang dijadikan senjata Rahasia itu melukai kulit kepalanya. Aduh tak tertahankan lagi Lai Chuyen berteriak dan cepat mengjabibi dua tangkai bunga itu lalu mengbiok garuk kepalanya yang terluka. Ada beha menodai jari tangannya yang mengka. Be wah, maafkan aku, Nona. Kusangka blit kepalamu sudah cukup keras terbetuh tangkai bunga merah yang indah bebeje satu inci ikat Tahanlin sambil tersenyum B, goda. Chuyen marah sekali akan betapi ia pun bukan orang bodoh dan ikatlah dapat menduga. Bahwa pemuda irpakaian putih sederhana itu memiliki L, pandayan yang amat tinggi, maka sambit merenggut ia pun mundur mendekati H.O. Ukyanki. Kini Hanlin menghadapi Li Ucin dan G. Huilan. Dia tersenyum kepada Huian dan bertanya. Nona, apakah engkau masih mengenalku tentu saja, Hanlin engkau dan rawalimu pernah menolongku, jawab Huilan. Nah, sekarang aku hendak bertanya kepadamu, Huilan. Menurut keterangan F.O. Ukyanki putra jeneral ini, engkau adalah istrinya yang minggat dari mahnya. Benarkah itu bohong? Aku bukan istrinya Mang. Tadinya aku ditunangkan kepa oleh orang tua kami, akan tetapi membatalkan ikatan perjodohan itu bukan istrinya dan aku tidak sudi jadi istrinya. Aku benci keluarga C dan aku memang melarikan diri nigalkan mereka karena aku tidak tinggal di sana, tidak sudi menjadi jenderal Chow. Jahanam busuk ini Hong, aku bukan istrinya, aku bah bukan tunangan, bukan apa-apanya lagi. Chow Kiyanki hendak membantakan tetapi si Hanlin mengangkat dengan mencegahnya bicara. Biar aku tanya kepada sobat ini, dia menghat Li Ucin. Siapa namamu, sobat aku? Shiliu, bernama Chin, sobat Li Ucin. Aku mendengar terangan dari Chow Kiyanki ini bah engkau mengajak lari Ong Huilan, narkah bohong dan fitnah. Sama sekali tidak kalau begitu, mengapa engkau berenng Huilan? Bagaimana ceritanya V.A. pula Hong Lin? Aku pergi dari rumah jenderal Chow, RNA aku tidak suka diajak bekerja, olehnya. Kebetulan tadi pagi aku temu dengan nona Ong ini. Aku mi ia hendak bunuh diri dengan mengtitik dua Ong diri. Aku mencegahnya dan aku dengar bahwa ia juga melarikan diri keluarga Chow karena tidak sukai berada di sana. Lalu kami bermasama melakukan perjalanan. Sama kali tidak ada hubungan apapun antara mi, hanya merasa senasib dan aku, in menolongnya, Li Ucin lalu meman NG kepada Chow Kiyanki. Kemudian ia gi kami berjalan, muncul Chow Kiyan satu dan wanita itu. Chow Kiyanki hendak emaksa membawa Ong Huilan pergi, RNA gadis itu tidak mau dan hendai paksa, aku membelanya dan kami berjirlahi melawan mereka. Kini si Hon Lin memutar tubuhnya nceng hadapi Kiyanki dan Chuyi N. Nah, sekarang aku sudah mendengar pengakuan mereka dan ternyata, sedugaanku, mereka berdua ini bersidak bersalah apapun dan kalau Mer tidak bersalah, maka jelas kalian berlah yang bersalah, hendak merah kemerdekaan orang dan bahkan he membunuh. Terpaksa aku harus emhalangi niat jahat itu, Chow Kiyanki Chow Kiyanki marah sekali. Dia rasa ditantang oleh pemuda berpaka putih yang masih amat muda itu. Ketika dia menyerang dengan puku jarak jauh, pemuda itu terlempar jiakan tetapi dapat melayang kembali sama sekali tidak terluka. Biarpun hal merupakan keandahan dan membuat menduga bahwa pemuda itu merukan lawan yang tangguh, namun kian tidak merasa gentar. Pemuda ini memenjadi sombong bukan main, menganggap diri sendiri tanpa tanding. Tak orang pun dapat mengalahkannya. Keparat, kalau begitu engkasut bosan hidup teriaknya dan dia meneyang dengan dasyat, menggunakan ngan kosong yang dipenuhi penyalur kin untuk menyerang Hon Lin akan tetapi dengan tubuh ringan sui Hon Lin menghindarkan diri dengan ijauh ajaib jauh poh poh ansin. Kekakinya melangkah kesana sini dejen aneh, akan tetapi hebatnya, semua inlandan. Tendangan kian ki yang id dasyat itu tidak ada yang mampu menyentuh tubuhnya. Sementara itu, huilan sudah mien enge lai cuyien lagi, dibantu oleh ucin. Mereka berdua menyerang gadis mit yang mereka tahu kini menjadi FFK Chowuban Heng itu dan mulai irsaknya lagi karena betapapun lihai, menghadapi dua orang itu cuyien rasa kewalahan juga. Kian ki menjadi penasaran bukan min setelah belasan jurus yang menyerang FFK bertubi-tubi, tak sebuah pun seipannya berhasil mengenai tubuh lajunya. Gerakan kedua kaki Hon Lin ini tian aneh akan tetapi langkah langi itu selalu seolah dapat mendahului inya serangannya sehingga pada saat ringan dialakukan, lawannya telah bergerak menjauh sehingga selalu luput pukulan atau tendangannya. Hiyaaab tiba-tiba kian memekik dan mengubah serangan. Tubuhnya berputar dan kedua lengan membuat gerakan pukulan aneh dari nan kiri dan angin pukulan yang pusing seperti angin puyuh menyambar dengan dasyatnya. Ai Hon Lin mengeluarkan ruan karena kaget dan heran. Tentu dia mengenal baik serangan P.I. Kulan Ai Puyuh itu karena itu adalah sebuah J dari ilmu silat keluarga kok yang J dia pelajari dari gurunya. Tait keksi SKTL bagaimana mungkin kian kida melakukan pukulan rahasia ini dan demikian baiknya, padahal ilmu keturu keluarga kok ini dirahasiakan dan tit boleh diajarkan kepada seorang mur gurunya sendiri hampir dibunuh PH, Beng Sian Su, Su Suok Chowenya, Kakek, Men Gurunya, karena menurunkan il titik sirat keluarga kok kepadanya. Keheranan menjadi-jadi ketika berhasil menghindarkan diri dari pukul, kian kai mendesak dan menyerangnya, re bertubi-tubi dan kini bersilat denil musilat keluarga kok itu. Wir duk-duk takhon lin paksa mengerahkan tenaga sinkangnya C menangkis karena mengandalkan ulangkah ajaib tidak menjamin diri, Fai dapat terhindar dari pukulan-pukulan kute ilmu silat keluarga kok itu. Kini kianki yang merasa heran. Lannya yang masih muda itu menangkis dengan gerakan ilmu silat yang sama ogan yang dia mainkan dan ternyata anlin memiliki tenaga jemas yang dihebat. Pukulannya yang kuat itulah benda keras dipukulkan kepada KR, amblas tanpa meninggalkan bekasa yang dipukul. Pada saat itu, Ang Hwe Anio Chulai. YIN juga terdesak hebat sekali oleh Ucin dan Huilan yang mengeroyok dia. Tadinya ia masih mengharapkan Lan Ki yang amat lihayakan dapat dalahkan lawannya dengan cepat hingga dapat membantunya menghadapi ia orang pengeroyoknya, maka ia masih bertahan dengan mati-matian. Akan tapi setelah lewat beberapa lama dan sudah mulai terdesak dengan hebat ketika ia melirik ia melihat betapa Ki sama sekali tidak mampu mentelawannya, bahkan lawan pemuda putih yang muda itu agak nyama, mengimbanginya, Cuyen menjadi gen dan panik. Tak mungkin ia dapat tahan lebih lama lagi karena penglengan kirinya sudah disentuh ujung dan Huilan sehingga baju berikut dikit kulitnya robek dan berdarah, harus menyelamatkan diri. Tiba-tiba melompat jauh ke belakang, menggerkan tangan kirinya dan dua sinar mi meluncur ke arah Huilan dan Li Uce. Yaitulah dua batang kembang merah pehias rambut yang tadi disambitkan kebali oleh Huilan dan Li Uce terkejut, maklum akan bahayanya senjara khasnya itu. Mereka cepat memutar sejata untuk menangkis. Huilan yang membenci Kian RL melihat betapa Kian Ki masih bertandir melawan Huilan, cepat melompat irndak mengeroyok, diikuti Li Uce. Tetapi Han Lin cepat berseru. Jangan mengeroyok Kian Ki kini sudah mencabut pedang RIA, akan tetapi tidak segera menyerang ngelainkan berseru lantang. Majulah, alian pengecut-pengecut tak tahu malu. Aku tidak takut dikeroyok. Majulah Li Ucin memegang lengan Huilan dan menggelengkan kepala, tanda mencegah gadis itu untuk mengeroyok. Si Agai seorang pendekar yang berwata I Agah, mendengar tantangan Kian Ki itu ia merasa malu dan tidak mau maju ilakukan pengeroyokan. Akan tetapi Huilan menudingkan pedangnya ke muka Kian Ki. Engkau sendiri yang pengecut tak tahu malu. Engkau tidak mampu mengalahkan Han Lin dengan tangan kosong. Sekarang hendak R.K.I.N.G. dia yang bertangan kosong dengan pedang Muki An Ki tampak ragu-ragu dan dia memandang kepada Han Lin dengan sinar mata penuh permohonan. Lan Moi, engkau istriku, marilah kita pulang dan di rumah nanti aku akan berlutut emampun kepadamu. Marilah, sayang dia membujuk dengan suara bersunggi-sungguh. Tidak sudi. Lebih baik aku ma daripada harus menjadi istri seorang jahanam busuk sepertimu kata Hwi L.J. dengan marah. Kian Ki menghela nafas panjang menyarungkan kembali pedangnya, mandang kepada Han Lin dan berkasih Han Lin, temanku sudah pergi. As orang diri dan engkau bertiga, ma tidak adil kalau kita melanjutkan pertandingan di sini. Kelak akan tiba saatnya aku menantangmu bertanding set lawan satu sampai seorang di antara kit kalah dan tewas Han Lin tersenyum. Chou Kian Ki, aku tidak mempunyai permusuhan denganmu, akan tetapi aku akan selalu menentang semua perbuatanmu yang tidak adil dan tidak benar. Kian Ki tidak menjawab, melainkan berkelebat pergi dengan gerakan yang cepat sekali. Han Lin memandang kagum berkata lirih, seperti kepada diri-diri. Dia hebat ilmu silatnya lihai kali, dan dia itu sungguh hamat menirtamu, Huilan Hon L.M, engkau tidak tahu. Jahanam I merayuku hanya dengan maksud untuk birnariku agar aku mau mendukung renteina jahat ayahnya kata Huilan, tempi saja tidak mengatakan keadaan yang benarnya yang telah terjadi dengannya. Benar, sobat kata Li Ucin. Aku endiri tadinya juga bermaksud untuk bekerja kepada mereka, akan tetapi setelah mengetahui rencana jahat mereka, aku melarikan diri keluar dari gedung mereka, Huilan, semua ini membingungkan. Dia mengaku bahwa engkau istrinya dan dari sikap dan suaranya, aku percaya bahwa dia sungguh mencintaimu. Benarkah engkau istrinya dan apa yang telah terjadi sehingga engkau meninggalkannya aku bukan istrinya? Memang kami telah ditunangkan oleh orang tua kami. Aku tidak dapat menolak kehendak orang tuaku dan tadinya aku mengira dia ol baik-baik, maka aku menerima menjah tunangannya. Akan tetapi kemudian A mengetahui rahasia busuk mereka tiga Ederai Chou hendak memerontak deh mendirikan atau membangun kembah kerajaan Chou dengan daya yang KCL menjadi kaisarnya. Dia berusaha mengumpulkan orang-orang yang memiliki ilmi silat tinggi untuk melaksanakan lancananya yang jahat, yaitu menyingkirkan art kalau perlu membunuh para pejabat tinggi yang setia kepada kaisar Song Tachu agar kerajaan Song menjadi lemah setelah itu baru dia akan mengerahkan para sekutunya untuk memerontak deh merampas tahta kerajaan. Aku menentangnya dan mereka semua mulai curiga dan membenciku, maka aku lalu melarikan diri dari sana, Han Lin mengangguk-anggukan kepalanya lalu memandang Liu Chin. Dan bagaimana dengan engkau, Liu Chin dalam perantauanku, aku bertemu dengan Ang Hwa Anil Chulai Chuyen yang sikap gagah, sopan dan baik. Aku perteha dan aku tidak menolak ketika selang Panglima mendatangi kami di rufih penginapan, mengatakan bahwa kami, indang General Chou. Setelah kami teng, kami pun dibujuk untuk memi itu General Chou yang katanya berang menentang para pembesar yang, hrup dan sewenang-wenang. Aku akan piyam pertimbangkan dulu, dan Lai Chuyen Lu langsung menerimanya, kemudian aku liru mengetahui bahwa ia bukan wanita Iyi Baik. Aku curiga ia sebagai gadis J bunuh para pemuda secara keji dan G disangka siluman serigala oleh para penduduk dusun. Ketika aku bertemu wisatuan di gedung itu dan mendengar keterangannya, aku lalu pamit dan pergi lari sana. Kemudian, di dalam hutan aku melihat Huilan menggantung diri, maka pet aku menggagalkan bunuh diri itu tel em menasah hatinya. Akhirnya kami melakukan perjalanan bersama dan tiba-tiba muncul Chou Kian Kai dan Lai Chuyen Em yang hendak menangkap Huilan dan membunuhku, Han Lin mengerutkan alisnya DJFL memandang kepada gadis itu dan Flopandang menyelidik. Huilan, suli jadi percaya bahwa seorang gadis gaji perkasa seperti engkau hendak bunuh diri benarkah itu dan kalau benar mengapa? Dengan muka tunduk Lai Suhui LT menjawab. Aku bingung, malu dan kahi watir, Han Lin aku malu karena telah menjadi tunangan Jahanam itu dan Mer jadi calon mantu seorang Jebronu yang jahat karena hendak membunuhlah orang-orang yang setia dan tidak beri dosa. Aku khawatir karena kalau orang Ritu aku mendengar bahwa aku melariki diri dari rumah General Chou, Mere pasti akan merasa kecewa dan berduka maka aku menjadi bingung sekali sehingga aku mengambil keputusan pendeles untuk menghabisi saja hidupku. Han Lin menggeleng-gelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. D, dalam hatinya dia tidak dapat percaya begitu saja pengakuan gadis itu. Biarpun baru mengenal sepintas, dia tahu bahwa En Lan memiliki watak yang gagah irani. Tak mungkin kalau hanya karena Ritu saja ia hendak bunuh diri. Akan tapi tentu saja dia tidak mau mensat. Dan sekarang, engkau hendak ke Una, Eh Willan? Apakah ingin kembali kemah orang tuamu tidak? Han Lin aku tahu, mereka itu pasti mengabarkan hal-hal bohong Leng ngenai diriku. Orang tuaku tentu akan marah sekali karena aku memutuskan tali, Ima jodohan yang dibuat orang tuaku dan General Chowu. Orang tuaku tentu akan berduka sekali, Maka aku tidak berani hilang karena tidak berani menghadapi orang tuaku yang berduka karena aku. Lalu kemana engkau hendak pergi? Kalau aku boleh tahu tiba-tiba Willan teringat akan sesuatu, La ingin renempercevel CN ilmu silatnya agar kelak dapat membalas dendamnya, Dapat membunuh Chowu Kian Ki yang telah menodai dirinya. Dan ia ingin mencari guru. Pemuda di depannya ini tadi mampu menandingi Chowu Kian Ki. Tiba-tiba gadis itu berlutut di depan Han sehingga Han Lin menjadi heran dan ngung. Dia cepat menyentuh kedua da'ah Willan. Eh, e'wit, apa-apaan ini, Willan tuju afli yang kau lakukan ini Han Lin, Aku mohon kepadamu, Sut, lah engkau menerima aku sebagai murf. Aku hendak pergi mencari guru undri memperdalam ilmuku, Dan melihat betafel engkau tadi mampu menandingi Chowu Kian Ki, Maka aku ingin berguruk pamu. Tolonglah aku, Han Lin, Terima aku menjadi muridmu. Bangkitlah dulu, Willan dan kita bicarakan hal ini dengan sebaik. Mungkin aku akan dapat membantu dengan Caroline. Tiba-tiba Willan merasa betapa kedua telapakteng pemuda itu yang menyentuh pundaknya seolah memiliki daya yang amat kuah menariknya bangkit. Ia mencoba untuk mempertahankan dengan mengerah ksintang, Namun tetap saja tubuhnya perlahan-lahan bangkit berdiri tanpa dapat ia pertahankan lagi. Inah, sekarang katakanlah, Mengapa ikau ingin memperdalam ilmu silatmu? Iilat engkau sebagai seorang gadis emtah memiliki ilmu bela diri yang cukup teguh, Aku ingin menentang keluarga kau yang jahat, Terutama Chowu Kian Kailik berhasil mengikat petali perjodohan tiganganku Hanya untuk menarik aku mentli sekutu pemberontakan ayahnya. Kainah aku tahu bahwa Kian Kilihai seici, Maka aku ingin belajar ilmu silat lu, KGI darimu, Han Lin Hemui, Itukah tujuan perjalananmu lu er sama liu cinta di aku? Hanya kasihan kepadanya dan TNI menemani dan membantunya mentari guru yang pandai. Akan tetapi melihat kelihayanmu, Aku dapat mengerti nengapa ia hendak berguru padamu, Diam-diam Han Lir dapat menjenguk imhati pemuda yang dari gerakan silatnya tadi dia dapat menduga bahwa lu efn tentu murid siaung limpai. Pemuda lugu sederhana itu mencinta Huilan, Ukirnya, Karena cinta itulah maka baru saja berkenalan, Li Ucin sudah bebanyak membelah gadis itu. Huilan, bukan aku tidak mau M bantumu, Akan tetapi tidak mungkin menjadi gurumu. Aku sendiri sedang lakukan perjalanan merantau memperintah guruku, Kalau begitu, Bawa aku menggurumu, Han Lin aku akan sujud depan kakinya dan mohon agar Gursudi menerimaku sebagai murid, Han Lin menggelengkan kepalan hal itu tidak mungkin, Huilan. S tidak akan mau menerima murid siapa juga. Hal ini aku tahu dengan pasti akan sia-sia belaka kalau engkau merhadap guruku mohon menjadi murid ini bahkan suhu melarang aku mencerita siapa beliau. Akan tetapi, aku terin akan cerita guruku. Beliau mempunyai seorang sahabat yang sakti, Bawah istil silat sakti yang berhenti kekuatan ini deh yang. Nah, kalau engkau dan Li Uci pergi mencarinya, Siapa tahu, Kalau ti mengizinkan, Kalian akan diterima TMA jadi muridnya, Isiapakah dia, Han Lin? Katakan titik ia dia dan di mana tempat tinggal fei kata Huilan dengan penuh selungat. Suhu hanya mengatakan bahwa namakan orang sakti itu adalah Tiantetitik Ngkau, Nona Dewi Langit Bumi, Dan kapuluhan tahun bertapa di puncak Iki Tengkorak yang berada di tepi Su, Uluan. Bukit Tengkorak itu berada di I, Elah Utara, Di luar tembok besar, Tak sangat jauh dari kota Raja dan Hakat tembok besar, Sebelah selatan Lota Yehol, Cengkeh. Nah, Carilah Kelina. Perjalanannya tentu saja amat iikar, Melewati tembok besar dan aku igat tidak berani memastikan bahwa ia itu si hidup atau masih tinggal di sana. Baiklah, Terima kasih, Han Lin. Aku engkan mencarinya ke sana. Aku akan menemanimu sampai engkau menemukan guru sakti itu, Huilan, Kata Li Ucin. Airh, Li Ucin, Aku menjadi tidak iak. Tidak perlu engkau bersusah payah en mengorbankan waktumu yang berharga untuk aku, Sama sekali tidak susah payah satu mengorbankan waktu, Huilan. Enak tahu bahwa aku juga seorang peran dan aku senang bertualang keter yang belum pernah kukunjungi. Apa, Bertemu dengan seorang sakti Huilan, Niat baik seorang sahabat jangan ditolak. Aku tahu bahwa Li Ucin berkata dan bertindak jujur menurutkan kata hatinya. Nah, Sekarang aku harus pergi. Han Lin mengeluarkan suara melengking dan dari atas terdengar jawaban lengkingan, Lalu tampaklah Raja Wali itu melayang turun. Sebelum Raja Wali itu hinggap di atas tanah, Tubuh Han Lin ludah melompat ke punggungnya dan burung itu pun terbang pergi dengan kepakan sayapnya yang besar. Dan kuat sehingga sebentar saja burung itu telah melayang tinggi dan hanya tampak sebagai sebuah titik hitam yang semakin jauh dan akhirnya tidak tampak lagi. Huilan dan Li Ucin memandang dengan kagum. Mereka lalu melanjutkan perjalanan, Kini tidak jadi ke selatan, Melainkan ke barat karena mereka tidak ingin melalui kota Raja yang mengandung bahaya bagi mereka. Mereka mengambil jalan memutar untuk kemudian ke utara melintasi tembok besar. Dalam perjalanan ini Huilan bercerita kepada Li Ucin akan pertemuannya yang pertama dengan Han Lin sehingga pemuda murid Sio Lim Pai itu menjadi semakin kagum pada si pendekar Raja Wali Sakti. Gadis berpakaian serbah hitam itu memang cantik jelita dan manis sekali. Usianya masih muda, sekitar 18 tahun lebih sedikit. Rambutnya panjang dikunci tebal bergantungan di belakang sampai ke pinggul, Sebagian yang berada di atas berjuntai dan membentuk lingkaran anak rambut halus didahi dan pelipisnya wajahnya berbentuk bulat telur, Dagunya meruncing, sepasat matanya jeli dan bersinar-sinar penuh gairah hidup seperti sepasang bintang, Mulutnya yang manis dengan bibir berbentuk indah kemerahan itu selalu tersungging senyum setengah mengejek nakal. Tubuhnya sintal, pinggang becilakan tetapi padat dengan lekuk lengkung yang memiliki daya tarik amat kuat, Terutama terhadap kaum pria. Pakaiannya dari sutra hitam, bentuknya sederhana, lah memakai sabuk merah. Sepatunya juga hitam. Karena pakaiannya serbah hitam maka kulit tubuhnya yang tampak, Yaitu muka, leher dan sebagian lengannya kelihatan putih mulus kemerahan. Gadis ini adalah Song Kui Lin yang pernah bertemu dengan si Han Lin ketika ia ikut berlagak di puncak pegunungan Taisan Di mana menjadi arna perebutan kejuaraan silat untuk memperebutkan julukan jago nomor satu di dunia. Dari sepak terjangnya ketika ia membuat ribut di puncak Taisan karena menentang tindakan sewenang-wenang dari murid Tung Hai Toh yang bernama Bu Ansuko, Dapat diketahui bahwa Song Kui Lin adalah seorang gadis yang memiliki ilmu silat yang cukup tinggi, Pemberani, nakal, lincah jenaka, dan agak liar walaupun ia memiliki watak gagah perkasa penentang kejahatan. Song Kui Lin adalah anak yang pilih oleh Lo Keng Tojin untuk ia jadi muridnya. Seperti kita ketahui, Lo Keng Tojin adalah To Su, pendeta yang berdebat dengan Tong Leng El, pendeta Buddha Lama dan Tiong Gijin, pendeta agama Hong Chu, tenta agama. Perdebatan itu berakhir ketimuncul Tait Kek Sian Su Yang Meter dan menjelaskan bahwa tugasan agama itu sama, yaitu menjadikan mensia insan-insan yang baik dan penuh kasih terhadap sesamanya. Kemudian, Mie saling berpisah dan berjanji bahwa mereka masing-masing akan mencontoh Tait Kek Sian Su, mengambil seorang Bun Lo Keng Tojin bertemu dengan Song Kui Lin yang ketika itu berusia 7 tahun. Akan tetapi dalam usia 7 tahun Song Kui Lin sudah menguas dasar-dasar ilmu silat yang baik kari sejak kecil sekali ia dilatih ayahnya senindiri. Ayahnya adalah seorang pendekah silat yang terkenal bernama Song Kak yang tewas setelah menderita luka dalam pertempuran melawan segerombolan peimpok yang mengganas di dusun Tengga. Dia terluka namun berhasil mengiur para perampok dan membunuh banyak anak buah perampok dan beberapa seng pemimpin mereka. Luka ini memuanya kepada maut, meninggalkan lerinya yang baru berusia 20 hem tahun dan anak tunggalnya, Song Kuk Lin yang berusia 6 tahun. Ketika O Keng Tojin bertemu dengan Kui pada saat dia hendak mengunjungi Long Kak yang menjadi sahabatnya, Song Kak telah tewas setahun yang lalu. Mili, et gadis cilik ini, Lo Keng Tojin memilihnya sebagai murid dan Nyonyafei, NG juga menyetujuinya. Demikianlah, Kui Li dilatih oleh gurunya di rumah ibunya yang menjanda, selama 10 tahun lebih, Lo berusia sekitar 8K, NG setahun kurang ketika Lo Keng Tojin meninggalkan rumah Jan Desong. Urunya berpesan kepadanya agar ia meluaskan pengalaman dengan terjun ke dunia Kang Ho dan menganjurkan murid ia itu untuk menonton pertandingan silat memperebutkan juara dengan sebutan jago nomor satu. Seperti kita ketahui, di puncak kehasan itu Kui Lin menentang Bu An Suka yang sombong dan ia bertemu dengan Hon Lin, akan tetapi ia meninggal pemuda itu dengan marah karena ia buat jatuh ketika memaksa burung rawali untuk menerbangkannya. Pada pagi hari itu, Seng Kui Ha melakukan perjalanan menuju pulang kota Chin An di mana ibunya tinggal. IBT-nya, Nyonya Jan Desong, telah mempelajari soal pengobatan dari mcendian suaminya dan sekarang membuka sehufu toko obat yang penghasilannya lebih daya cukup untuk membiayai kebutuhan hidup mereka berdua dan dua orang pembant seorang laki-laki dan seorang perempuai keduanya sudah berusia 50 tahun lebih. Setelah turun dari pegunungan Talsan, Kui Lin merantau dan melakukan perjalanan. Seenaknya. Sudah beberapa kali ia menentang kejahatan, memeliang benar dengan care yang adil dan keras, sesuai dengan wataknya yang gaka. Karena tindakannya sebagai seorang dekar wanita yang gagah perkasa dan ijarang memperkenalkan namanya, Ma, orang-orang menyebutnya Hek Ililap, pendekar wanita baju hitam. Seng Kui Lin adalah seorang gadis riang. Biarpun pada saat itu ia berian seorang diri di jalan umum yang apit banyak pepohonan karena jalan itu emang memasuki hutan, ia tidak bisa kesepian. Dengan gembira ia mendengarkan burung-burung berkicau, Mihat kupu-kupu berterbangan dan sinar riap dari pagi yang hangat menembus celah-celah pohon, menimbulkan garis, aris cahaya yang tampak terang di antara halimun yang masih mengepul dari tanah ke atas. Seperti biasa, kalau hatinya sedang riang, gadis manis itu berenandung ria. Suaranya memang cukup merdu dan mendengarkan lika-liku suaranya ketika bertembang, dapat diketahui bahwa Seng Kui Lin memang memiliki bakat baik dalam seni suara. Tiba-tiba suara nyanyiannya terhenti, lah siap siaga karena pendengarannya yang tajam menangkap suara-suara yang tiwajar. Kui Lin berhenti melangkah, pece dengarannya yang tajam terlatih menangkap suara gerakan-gerakan yang tiwajar. Tak lama kemudian bermuncu banyak orang yang berloncatan keluh dari balik pohon dan semak-semak. Mereka berjumlah sekitar 20 lira orang, terdiri dari laki-laki yang rata-rata bertubuh kekar dan beruah-ahdeng menyeramkan, pakaian mereka kasar dan sembarangan. Dari wajah, sikak dan pece nampilan mereka saja Kui Lin dapat menduga bahwa ia berhadap pandangan segerombolan orang yang biasa melakukan kejahatan. Gerombolan itu dipimpi oleh tiga orang kepala perampok yang sudah kita kenal, iyalah Tiat Ti Semwa, tiga lutung tangan besi, kakak beradi seperguruan yang sudah belasan tahu menjadi kepala perampok. Seperti kita telah ketahui, Tiat Ti Semwan inilah yang dahulu membunuh si Tiong An dan istrinya, yaitu ayah ibu si Han Lin orang pertama dari Tiat Ti Semwan adalah Yong Ti yang bertubuh tinggi emar muka hitam, berusia sekitar lima miluh tahun dan dia memegang sebatang bakmaja. Orang kedua adalah Ho, Un, berusia 47 tahun, bertubuh tinggi tegap dan mukanya penuh ewok dan dia memegang senjata siangho, sepasang galok. Adapun orang keiga bernama Jo Agu, berusia 45 tahun, tubuhnya gendut tenlek dan mukanya kekanak-kanakan. Kena tangannya memegang sepasang kapak. Tiga orang kakak beradik seperguruan ini sejak belasan tahun malang melintang bersama puluhan anak buahnya. Pekerjaan mereka hanya merampok, menyiksa sampai membunuh orang yang berani melawan, memperkosa wanita, dan menghamburkan uang hasil rampokan sampai habis lalu merampok lagi. Kini, anak buah mereka tinggal sekitar 20 orang yang rata-rata pemberani dan pandai urkeiahi, kejam dan ganas. Mereka tidak mengira akan melihat seorang gadis sendirian berani melakukan perjalanan dalam hutan itu. Semula mereka tentu saja hanya ingin merampok, akan tetapi begitu melibahwa orang yang mereka hadang seorang gadis yang demikian muda maja, cantik mumil menggairahkan, tetu saja tiga orang kepala perampok merasa girang bukan main. Bukan habarang yang hendak mereka ramp melainkan semuanya, berikut orangnya. 25 orang anak buah rampok yang sudah mengetungkui el menyeringai dan tertawa-tawa. Hahaha. Kionghi, selamat. Sawi tewe aku, kakak bertiga sekali itu aku menemukan seorang calon istri yang hebat sekali demikian komen mereka. Memberi selamat kepada ti orang pemimpin mereka. Bagus, tangkap gadis ini. Akan teta awas, jangan lukai calon istri kam kalau sampai ada yang melukai, tentakan kami hukum kata Yongti, kepala lampok tertua, tiga orang kakak beradik seperguruan yang berjuluk tiga lutung tangan besi ini memang rukun sekali. Mereka tidak pernah menikah dan kalau mendapatkan seorang wanita yang mere, suka, mereka lalu menjadikannya istri Tehu lebih tepat kekasih mereka bertiga empat ada rasa cemburu. Mereka saling bela dan saling setia. Diketpung demikian banyaknya laki yang berwajah bengis kejam, Kuilin Iyama sekali tidak merasa takut. Ia bersebelas RI tegak menghadapi tiga orang kepala tempok itu dan membentak. Kalian ini orang-orang liar dari mana an berani mati menghadang perjalanan sembilan. Joagu yang gendut pendek berwajah ke kanak-kanakan itu memang yang paling pandai bicara di antara mereka bertiga. Sebagai saudara termuda dia sering menjadi jurubicara dan biarpun mukanya eperti kanak-kanak, namun wataknya angper yang itu hanya merupakan kedoknenyembunyikan hatinya yang paling kejam dan sadis di antara mereka. Hahaha, nona emni sengkau hari ini sungguh beruntung sekali bertemu dengan kami. Ketahuilah, kami adalah tiatisemuan yang sudah terkenal sebagai jagoan-jagoan gagah berani tak terkalahkan selama puluhan tahun. Aku tidak peduli kalian ini tiga hitung, tiga anjing, atau tiga babi ye dusuk. Hayo minggir dan jampan gue aku kalau kalian masih ingin hidup lin sudah melolos sabuknya dan ternyata yang dipakai sebagai ikat megah itu adalah sebatang pedang yang air tipis dan berkilauan tertimpa cahamata hari. Tiga orang kepala perampok itu te belalak dan mata mereka mencoroh marah. Kalau yang memaki mereka seperti itu seorang laki-laki atau seorang wanita yang tidak cantik, pasti mer sudah langsung menerjang dan membunuhnya. Akan tetapi karena mereka sut tergila-gila oleh kecantikan kuil yang ketika bicara tampak bibirnya es laholah hidup, mereka hanya tersenyum masam. Suheng, kakak seperguruan, kubetina yang liar ini akan mengasyikah sekali kalau dijinakan, hahaha kat tiga dengu. Hayo abt kuilin bertena melengking dan begitu ia bergerak, pelangnya berubah sinar kilat meluncur ke rah perut gendut tiga oagu. Orang ini jerkejut setengah mati. Maklum betapa sibatnya serangan itu dan agaknya di ateka sempat lagi untuk menangkis, dia air lempar tubuhnya ke belakang, terhengkang dan bergulingan menjauh. Kuit titik in mengejar dan menusukan pedangnya ke arah dada joagu. Keringgak bunga api berpijar ketika pedangnya ditangkis sepasang golok yang dipegang ohkun. Orang kedua ini sudah cepat maju melindungi sutenya yang terancam maut. Kini kuilin dikeroyok bertiga, akan tetapi ia mengamuk dan melawan dengan gigih dan mati-matian. Sebetulnya, biarpun tingkat ilmu silat kuilin masih lebih tinggi dibandingkan masing-masing lawannya, akan tetapi karena mereka maju bertiga mengeroyoknya, tentu saja kuilin lebih banyak bertahan melindungi dirinya daripada menyerang. Akan tetapi karena ketiga tiat peti semen itu tidak berniat melukainya ingin menangkapnya dalam keadaan tuh, maka tentu saja tidak mudah bagi mereka untuk menangkap kuilin. Gadis lubagaikan seekor harimau beti nama TH, tidak mudah ditangkap tanpa membahayakan diri. Tiga orang kepala pempok itu juga hanya menggunakan njata mereka untuk menangkis sambaran pedang kuilin yang liai dan mereka mencoba untuk menangkap atau merobohkan gadis itu tanpa melukainya. Karena penasaran dan kecewa setelah sebegitu lamanya tidak mampu menangkap gadis itu, Joagu meneriaki anak buah mereka untuk maju mengeroyok. Akan tetapi anak buah perampok yang maju itu mencari penyakit. Mereka hanya mengandalkan keberanian yang nekat tanpa perhitungan, mengandalkan tenaga tanpa menggunakan akal. Baru segebrakan saja, empat orang anak buah perampok telah roboh terluka, terkena sambaran sinar pedang kuilin. Pergunakan tali dan jala yang ti berteriak, memerintah anak buahnya, seperti baru teringat. Para perampok itu selain pekerjaannya merampok, terkat kalau kehabisan bahan makan mer juga suka memburu dan menangkap di teng hutan. Maka mereka pandai menggunakan tali dan jala untuk menangi binatang buas. Tak lama kemudian, kuilin menjeker potan menghadapi serangan tali dan jala yang dilemparkan kepadanya. Satu mengamuk, berloncatan ke sana sini sambil membabat dengan pedangnya. Aka tetapi karena darah itu terkepung ketat akhirnya ia tertutup sehelai jala. Dan sebelum ia dapat membabat putus jala itu, jala-jala lain sudah menyelimutin dan tali-tali telah dilibatkan ke tubuh ini. Sehingga ia tidak mampu berkutik deh hanya memaki-maki kalian jahanam-jahanam, kepar busuk, pengecut hinagina, beraninya mengeroyok seorang perempuan. Hayo bebaskan aku dan, kita bertanding sampai selaksa jurus ia meronta-ronta dan menjerit-jerit dengan makiannya, namun percuma. Tubuhnya sudah terbelit-belit tali dan jala sehingga ia tidak mampu elekutik tiga oagu lalu merampas pedang ia dari balik jala. Maki-makian puilin, tidak dapat terdengar karena tertutup vee, rak sorai arah anak buah perampok yang bergembiraria karena gadis liar itu dapat tertangkap. Mereka merasa seperti kalau mereka berhasil menangkap seekor binatang liar yang berbahaya dan sukar ditundukan. Oh kun yang mukanya penuh berwuk memelimpir kumisnya. Ambil kereta dorong, kita bawa calon istri kita ini ke sarang kita anak buah perampok membawa sebuah kereta dorong. Beramai-ramai mereka mengangkat tawanan dalam selimutan jala itu dan menaikannya ke atas kereta dorong. Lalu dengan gembira mereka mendorong kereta menuju ke dalam hutan yang lebih dalam di mana terdapat sarang mereka berupa kondok-kondok darurat karena kawanan penjahat ini sering berpindah-pindah tempat. Agaknya jeritan-jeritan kuilin yang memaki-maki dan sorak-sorai anak buah perampok yang riuh rendah itu menarik perhatian Raja Wali yang sedang terbi di atas hutan itu. Burung raksasa menukik ke bawah dan setelah melibet apa sekawanan laki-laki kasar nr dorong sebuah kereta di mana terdapat seorang gadis yang tertawan. Dalam jahan lin yang duduk di atas bunggi Raja Wali lalu memisikan kata-kata, rintah kepada burung Raja Wali. Raja Wali itu melayang turun dan Honlin Ui lompat ke atas sebatang pohon bes setelah memberi kesempatan Hon L mendarat di pohon. Burung Raja Wali sesuai dengan perintah Honlin, yang menukik ke bawah dan menyambal nyambar dasyat, menyerang para rampok itu dengan ganasnya. Nil yang terkena patukan, cakaran dan kibaan sepasang sayapnya yang kuat, jab berpelantingan dan keadaan menjadi kacau balau. Akan tetapi lihat pisemwe lalu memimpin anak buahnya untuk emlawan dan mengeroyok burung Raja Wali yang mengamuk itu. Karena mereka mah sekali tidak menghubungkan pengamukan Raja Wali itu dengan penangkapan los diri kuilin, maka perhatian milah hanya ditujukan kepada burung yang ingyambar, nyambar itu. Sementara itu, tanpa ada yang niatnya, Honlin sudah melompat turun HRI atas pohon, menghampiri kereta sebelah serong dan dia membebaskan kuilini iri selimutan dan libatan jala-jala dan lali temali itu. Sejak Raja Wali itu mengenuk, kuilin yang dapat melihat dari elah celah tali jala, melihat Raja Wali DN segera mengenalnya. Maka ketika Honlin melepaskannya, ia segera mengenal pemuda itu. Begitu terbebas, ia tersenyum. Kau lagi yang menolongku karanya, akan tetapi tanpa bilang terima kasih ia lalu melompat dan sambil melepas sabuk merah yang mengikat pinggangnya ia langsung saja menyerang tiga Oagu yang tadi merampas pedangnya dar kini menggantungkan pedang tipis itu di pinggangnya. Melihat sinar panjang merah menyambar, Joagu cepat menggerakkan sepasang kapaknya untuk menangkis dan balas menyerang. Segera terjadi perjaya dan tali temali itu nian antara si gendut pendek itu M. Kuilin biarpun gadis itu hanya senjatakan sehelai sabuk sutera, Ma'iun karena tingkat kepandainya jauh di tinggi daripada Joagu, gadis itu indesaknya dengan hebat. Melihat ini, Yanti dan Oh Kunang sedang sibuk membantu anak buah mereka mengeroyok burung Raja Wali, F.P.T. menghampiri untuk membantu Sutei Reka. Akan tetapi, segulung sinar putih menghadang dan ternyata Honlin udah berada di situ menghadang mereka yang hendak membantu Joagu. Melihat seorang pemuda berpakaian putih sederhana, memegang sebatang pedang putih, Ua orang itu menjadi marah dan mereka lalu menerjang dan mengeroyoknya. Wira sabuk sutera merah di tangan kuilin meluncur dan menotok ke arah metu Joagu. Karena datangnya ijung sabuk merah itu cepat sekali, Joagu terkejut juga dan cepat dia menggerakkan kapak kirinya untuk menangkis. Prat ujung sabuk itu melibat gagang kapak dan sekali renggut, gagang kapak itu terlepas dari tangan Joagu. Lin menangkap kapak itu dengan tangan rinya dan kini ujung sabuk merahnya kabali meluncur dan menyerang ke tenggorokan lawan. Joagu yang terkem melihat kapak kirinya terampas, mengeakan tetapi kuilin sudah mengguni kesempatan itu untuk menyambitkan kerampasannya ke arah lawan sambil menerahkan seluruh tenaganya. Wut, cepat kapak itmene di perut Joagu yang gendut dan orang tiga dari tiat pisemen itu roboh tewas. Kuilin melompat dan cat mengambil pedangnya dari pinggang Mei Joagu. Kemudian ia mengamuk, menep yang para anggauta perampok yang dang sibuk mengeroyok Raja Wali. Ketika Yongti dan Ohgun melihat sumereka roboh dan tewas, mereka marah sekali. Akan tetapi mereka bukan orang-orang bodoh. Mereka tahu benar betapa hanya gadis yang tadi mereka tawan, kemudian muncul burung Raja Wali yang ganas dan pemuda berpakaian putih yang amat liai, yang sama sekali tidak tersak oleh pengeroyokan mereka. Maka, ilihat keadaan yang tidak menguntungkan ini, sute mereka mati dan di antara para anak buahnya, banyak yang sudah roboh, mereka berdua lalu melompat dan elankan diri. Anak buah mereka juga ikut melarikan diri tunggang langgang meninggalkan kawan-kawan yang terluka dan tewas. Kuilin yang masih merasa marah dan penasaran, hendak mengejar, akan tetapi Han Lin cepat memegang lengan kirinya menahan. Musuh yang sudah melarikan diri, tidak baik untuk dikejar. Engkau dapat terjebak mereka, Kuilin berhenti dan membalikan tubuhnya, berdiri berhadapan dengan si Han Lin sejenak mereka hanya saling pandang, dan gadis itu memandang dengan sinar mata penuh keheranan dan juga kekaguman. Memang sejak pertama kali bertemu, ia merasa kagum melihat penampilan dan pemunculan Han Lin yang menunggang Raja Wali. Apalagi setelah ia menyaksikan sendiri betapa pemuda itu juga memiliki ijimu silat yang amat lihai. Kini Han Lin dapat melihat dengan jelas wajah Kuilin yang selain Chan juga demikian cerah penuh senyungan pandang matanya yang bersinar-sinar penuh semangat hidup. Dia menjem kagum. Tadi, dia mendengar gadis si U meronta dan memaki-maki ketika merja ditawanan seperti seekor binata buas dalam libatan jala dan tali temali sama sekali tidak kelihatan takut, apalak menangis seperti kebiasaan wanita kala berada dalam bahaya. Seorang gadis yang masih muda namun dengan keberania yang luar biasa. Hem, engkau yang sudah em nolongku, kenapa sekarang malah menghalangi aku melakukan pengejaran untuk membasmi semua tikus busuk itu kata Kuilin dengan suara mengandung teguran marah. Apa tiba-tiba engkau merasa kasihan dan membela mereka? Bukan begitu, adik manis jangan mencoba merayu kulu. Siapa yang merayu itu, kau sebut aku adik manis, bererti memuji-muji aku, dan biasanya, laki iki kalau memuji wanita tentu ada maunya. Kau kira aku kesenangan ya, kau puji manis segala Hanlin tersenyum. Wah, engkau ini jadis galak yang mudah menyangka buruk. Aku sebut kau adik karena memang kau jauh lebih muda daripada aku, fan aku sebut engkau manis karena mukamu memang manis. Apakah engkau lebih senang ku sebut bibi jelek muka itu cemberut, alisnya berkerut. Coba kalau berani. Ku tampar kau Hanlin tertawa. He he, nah, lebih enak kalau ku sebut adik manis, bukan? Atau, agar kau tidak marah, ku sebut moi-moi, adik, saja. Sekarang ku jawab pertanyaanmu tadi, moi-moi. Aku bukan merasa kasihan atau membela mereka, aku tahu mereka itu orang-orang sesat. Akan tetapi aku mencegahmu mengejar mereka justeru karena aku khawatir kalau engkau terjebak dan celaka. Pula, lebih baik memaafkan orang daripada mengandung dendam kebencian, enak saja kau bicara. Memaafkan mereka? Huh, engkau yang tidak emalami apa-apa. Tentu mudah memaaf akan tetapi aku yang mereka keroy lalu secara curang mereka titik awan, mengalami penghinaan. Bagaimana mukam aku bisa memaafkan mereka? Kala tidak kau cegah, aku tentu sudah merupunuh mereka semua adikku yang baik. Penderitaanmu karena kejahatan mereka itu belum sejberapa dibandingkan dengan apa yarje ku alami. Ketahuilah, sepuluh tahun yarje lalu, tiga orang itu dengan para anal buah mereka, merampok di dusun tempat tinggal orang tuaku. Dan mereka berkeji itulah yang telah membunuh ayah daibuku. Kuilin terkejut sekali sampai umelompat ke belakang seperti dipagu ungar. Astaga! Ayah ibumu dibunuh orang dan engkau tidak ingin membalas derftiga nam? Engkau ini manusia apakah? Padahal, kalau engkau mau, tentu tidak sukar bagimu untuk membalas dendam dani membunuh mereka. Engkau memiliki kepandayan yang amat tinggi dan memjelnyaipula burung Raja Wali yang hebat. Enapa engkau begini lemah? Kenapa irmangatmu begini melengi pem? Atau P, A. Engkau takut dan ngeri melihat pem secunduhan, Walaupun yang juk terbunuh itu lang jahat Han Lin menghelaria pas panjang dan penemandang ke arah mayat Joa Gu yang ingge letak telentang dan lima orang VNG terluka parah wayah pedang Kuilin hingga tidak mampu bangkit. Memang benar, aku merasa ngeri melihat pembunuhan antara manusia, membunuh terdorong nafsu dendam kebencian. Aku muat melihat manusia se-ingg bermusuhan, saling membenci, saling membunuh, lebih buas daripada binatang yang liar dan buasih, manusia aneh. Bagaimana engkau mengatakan manusia lebih buas daripada matang? Binatang buk hanya membunuh, akan tetapi juga makan daging yang dibunuhnya. Ih, mengerikan adikku, yang, jamanis, apakah kau kira manusia tidak makan daging yang dibunuhnya? Berapa banyaknya daging binatang setiap hari dimakan manusia setelah dibunuh? Ketahuilah, binatang liar J.E.I. Bufung, karena N.R.C.K. Hirusurnal bunuh untuk bertahan hidup. Makanip neraka memang daging para korban jakan tetapi manusia saling bunuh dengan sesama manusia karena kebencijal karena permusuhan. Manusia membunjuk bintang juga dimakan dagingnya, akijal lelil bukan karena kelaparan, Melainku ketik untuk menikmati kelezatannya, dan M.J. Nusia menyadari akan kekejamannya M. Namun tetap saja mereka melakukannya aku tidak mau diracuni dendam kebencian. Biarlah Tuhan Weng menilai, keren semua berkat dan hukuman hanya menjadi hak Tuhan untuk melakukannya, wah-wah, engkau ini seorang perdekar atau seorang pendeta, berkotbah di sini. Melihat kepandayanmu yang tinggi engkau pasti telah mempelajari ilmu silat sejak kecil dan sudah bertahun-tahun, memang, sedikitnya sepuluh taui aku mempelajari ilmu dengan tekundai dengan sungguh-sungguh, nah, kalau penderianmu seperti se-ang ini, lalu apa artinya engkau biar silat sampai mencapai tingkat ting? Aduh, agaknya engkau telah keliru, sar menilai artinya orang belajar silat, adik Aih, tidak enak rasanya kita dah berbincang-bincang begini panjang dan jauh, akan tetapi belum saling melenai nama sehingga sulit menyebut, lari kita berkenalan dulu. Namaku si Han Lin, yatim piatu, sebatang kera, seik kecil ikut guru di puncak Bukit Cemara, Pegunungan Chin. Lin San, umurku iuapuluh satu tahun Han Lin memperkenalkan diri dengan kocak, menyebutkan mur segala, sebatang kera. Tidak mempunyai sanak saudara sama sekali tanya Kui Lin Wah, kalau sanak saudara sih, banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya kata Han Lin Eh. Masa ada orang mempunyai saudara yang tak terhitung jumlahnya sakin banyaknya benar, ngkai jini termasuk salah satu di lima setara saudara-saudara lima dudaraku. Sena ofang di dunia iri adalah saudaraku, Kui Lin Cemberut. Ngawur dan AJF begitu, semua penjahat, bahkan TJM Pisan, Wan dan anak buahnya tadi, NJ Reka semua itu juga saudaramunya, Jari Ia Riejer, Eka Jigasama Dengah dan Kut, Al-Wabir Kari di dunia ini, mereka MJTUI adalah saudara-saudara senasib J. Penderitaan dilempar ke dalem dunia bersama dengan aku. Sudahlah, adik Yardz naik, aku sudah memperkenalkan diri sekarang, aku ingin mendengar siapa enmamu dan di mana tempat tinggalmu, J. Namaku Song Kui Lin, ayahku sudah meninggal dunia dan ibuku berdagang obat, tinggal di Cinaan. Hang Lin, engkau ini manusia aneh. Belum pernah selama hidupku aku bertemu dengan seorang manusia aneh seperti engkau ini aku aneh. Loh, apa anehnya? Apaikah aku mempunyai buntut? Aku samaf dengan semua pria lainnya, Kui Lin kenapa engkau mengatakan aku aneh hati Lin tersenyum? Kui Lin cemberut. Engkau memilik inusilat yang tinggi, dan engkau sudah akali menolongku, berarti engkau suka tentang kejahatan dan menolong orang pertisikap seorang pendekar. Akan tapi, sungguh membuat orang mati nasaran, eh, iti. Jangan mati penasaran, Kui Lin. Sayang ah, engkau masih begini iuda, aku tidak akan mati, engkau yang dih dulu mati elbentak kui li maksudku, engkau seorang pendekar, akan tapi engkau juga seorang yang putifau honlin tertegun. Kata-kata puthau, tidak berbakti, adalah sebuah kata yang mati tidak disukai orang karena dalam iata itu bukan hanya sekadar berarti tidak berbakti, melainkan lebih daripada itu. Puthau dapat berarti anak yang luhaka, anak yang terkutuk. Semua rangdi Cina merasa ngeri dan tidak ayang mau menerima kalau disebut nak puthau honlin mengerutkan alisnya. Engkau selalu salah menilai, Kui Lin, katanya kini tanpa senyum. Tadi engkasa menilai arti orang belajar silat, sekarang engkau keliru pula menilai aku anak puhau, kalau aku keliru seperti yang katakan, hayo katakan di mana ke nyaya gadis itu menantang. Apa kau kira belajar silat itu hon untuk menjadi tukang pukul, tukang ekskelahi, untuk melukai atau membui orang, untuk menang-menangan menjadi jagoan? Pendapat demikian itu salah sama sekali, bahkan mengotori ar dari ilmu silat itu sendiri. Di jarak dahulu, ilmu silat muncul dalam kehidupan manusia, bukan diadakan oleh orang-orang yang kuat dan suka menindas siya lemah. Ilmu silat lahir justeru kare adanya penindasan dari yang kuat terhadap yang lemah. Si lemah yang kalah kuat itulah yang kemudian mencari akal, bagaimana caranya bagi si lemah untuk melawan si kuat, bukan untuk menyerang mencari musuh, melainkan untuk membelah dirinya dari tindasan si kuat yang sewenang-wenang. Ilmu silat mempunyai tiga unsur pokok. Pertama, yaitu tadi, untuk membelah diri dari si kuat yang sewenang-wenang menindasnya. Kedua, ilmu silat daya ilmu gerak tari yang memperlihatkan keindahan gerakan tubuh manuia. Dan ketiga yang lebih penting lagi, ilmu silat adalah gerak atau olahraga yang sejalan dengan olah jiwa, sehingga yang sehat kuat bukan hanya raganya, melainkan terutama sekali jiwanya. Raga yang kuat namun jiwa yang lemah akan membuat orangnya memergunakan kekuatan raganya untuk memuaskan nafsu-nafsunya, bertindak sewenang-wenang yang menjurus kepada kejahatan. Oleh karena itu, setiap orang guru silat haruslah mengutamakan latihan untuk membangun ahlak dan menguatkan jiwa terlebih dulu sebelum menguatkan raganya. Itulah ilmu silat, kuilin, wah, panjang lebar bertele-tele, hanlin semua yang kau ucebiakan itu sudah semestinya. Guru ku adalah longkeng tojin yang berjuluk lembeliong, naga selatan, seorang tosu, pendeta tu, tentu saja selain ilmu silat juga mengajarkan tentang kebajikan, maka aku semenentang kejahatan dan membela benaran dan keadilan. Akan tetapi ekau bukan saja bersikap lunaf terha para penjahat, bahkan engkau tidak ingin membalas dendam terhadap para penjidan HFL keji yang telah membunuh ayah ibumi. Apakah itu bukan puthau namanya jehau, bakti, bukan sekadar meja balas dendam. Kuilin orang yang ben bakti kepada orang tuanya, yang terpenting adalah menjadi orang yang berkelakuan baik dan bertindak benar, karfisnah ai ini berarti akan mengharum kajpama orang tua, walaupun orang tum sudah tidak ada di dunia. Seorang anail yang perhufufai akan mengangkat dengan tajam dan nama orang tuanya karena orang-orang akan bertanya-tanya siapa orang tua anak itu yang baik budi itu. Sejbaliknya anak yang titik berbudi jahat akan menyeret nama orang tuanya ke dalam ilumpur. Memang kuakui, tiat pisemwan itu amat jahat telah membunuhi orang tuaku. Akan tetapi kalau aku diracuni dendam kebencian terhadap mereka lalu membalas, membunuh mereka dengan kejam, lalu apa bedanya antara u dan mereka? Apakah nama orang, aku yang sudah meninggal dunia akan terangkat kalau aku membunuh tiat pisemwan karena dendam kebencian? Engkau memang manusia aneh iyalu, apa yang akan kau lakukan terhadap orang-orang yang telah membunuh orang tuamu? Aku menentang kejahatan tanpa melihat orangnya, tanpa melihat apakah mereka itu membunuh orang tuaku atau tidak. Kalau mereka yang membunuh orang tuaku itu ternyata bukan orang yang melakukan kejahatan, sudah pasti aku tidak akan menentangnya. Kalau mereka jahat, aku akan menentangnya, menentang kejahatannya, hem, menentang mereka akan tetapi tidak mau membunuh, lalu apa yang akan kau lakukan terhadap mereka terhadap semua pelaku kejahatan, tanpa pilih bulu, aku pasti akan menentangnya, bukan dengan cara membunuh mereka, melainkan kalau mungkin aku akan menyadarkan mereka agar mer kembali ke jalan benar. Kalau perju, akan menggunakan kepandayan silat R menundukkan mereka agar mereka rasa jeradan. Bertaubat, akan membunuh, tidak. Yang berhak insinyur, bunuh atau menghidupkan hanya Tuhan. Engkau aneh. Mengapa sih yang takut membunuh orang jahat bukan takut? Kuilin, akan tetap aku tidak mau menjadikan perbuatan sebagai materantai karma senin terus berputar dan bersambung tiputusnya, hem, maksudmu begini, Kuilin tiat pisem membunuh ayah ibuku, peristiwa itu jedah pasti ada hubungannya dengan karorang tuaku. Kalau aku membunuh mereka, apakah kau kira urusannya akai habis sampai di situ saja? Setiap poho ada buahnya, setiap perbuatan pasti akibat kelanjutannya. Sudah pasti di pihak tiat pisemuan akan ada yang juga timbul dendam kebencian seperti aku DC akan berusaha membalas dendam deng membunuhku. Lalu, dari pihakku ada pufaung mendendam dan berusaha membalas bunuhku. Dendam mendendam, benci lembenci, bunuh-membunuh. Itulah rangkar mayar, geti ada putusnya. Matel, tai yang menyambungnya adalah pertan kita. Nah, kalau aku tidak mendam dan tidak melakukan balas dendam, berarti aku tidak menjadi matelantai yang menyambung sehingga rantai karma yang bunuh-membunuh itu pun terputus dan berakhir, terganti karma lain yang lebih baik. Mengertikah kau, Kuilin ah, rumit benar. Aku tidak mengerti. Pokoknya, aku akan bertindak sesuka hatiku, menentang para penjahat, kalau perlu membunuh mereka agar mereka tidak mendatangkan kesengsaraan kepada rakyat dan membela mereka yang benar dan tertindas. Pendeknya, aku akan menegakkan kebenaran dan keadilan, membela yang lemah tertindas dan menentang yang kuat sewenang-wenang. Kalau seorang pendekar tidak mau membunuh penjahat, dia itu seorang pengecut Hanlin mengerutkan alisnya. Gadfl ini sungguh liar dan ganas, pikirnya day tidak ada gunanya berbantahan dengar tanda merah dagangnya. Terserah kepadamu, Kuilin akal tetapi sekali-kali kau ingat dan kenangkan kembali percakapan kita ini, Kailin berseru memanggil Raja Walinya. Buirung itu melayang turun dan Honlin segera melompat ke punggurnya dari Raja Wali terbang membubung ke angkasa. Setelah Honlin pergi, Buulah Kuilin merasa kehilangan. Ia tentu saja dapat mengerti maksud semua ucapar Honlin tadi. Gurunya juga mengajarkan hal yang hampir sama. Akan tetapi keikerasan hatinya membuat ia enggan unel untuk mengaku salah. Setelah Honlin pergi, baru ia merasa betapa hatinya Ia merasa amat kagum kepada pemuda itu, Ia hanya ia menyayangkah bahwa pemuda itu baginya terlalu lemah. Kuilin tidak mempedulikan lagi Maeliat J.O. Agu dan lima orang anak buah perampok yang terluka lalu berlari Ia cepat meninggalkan tempat itu. Setelah impir celaka di tangan para perampokan di Tolong Honlin lalu percepcokan Ia dengan pemuda itu, Kuilin ingin je ulang. Ia lalu melakukan perjalanan repat pula ke ermah ibunya di Chin An. Nyonya Song Kak, janda yang membuka toko obat di Chin An itu berusia sekitar 40 tahun, masih tampak antik dan sehat. Toko obatnya cukup laris karena Nyonya Song memiliki keahlian memeriksa orang sakit dan memberi obatnya yang tepat. Ia mempelajari soal pengobatan ini dari mendiang suaminya. Ketika Kuilin muncul di pintu runahnya, Nyonya Song berteriak girang, menyambut. Terima kasih telah menonton!